Intro Jadi Kenapa sih selalu tinggal? Karena kalau aku yang cerita itu selalu kemana-mana Oke Jadi ceritanya film Bisika Iblis ini Menceritakan tentang seorang anak bernama Nenny Nenny ini anaknya Indigo Jadi dia bisa melihat hal-hal yang gak semua orang bisa lihat Jadi karena dia Indigo itu Dia putusin untuk homeschooling Sekolah homeschooling terus lama banget Setelah sekian lama Akhirnya dia mau coba untuk masuk ke asrama early Asrama early ini Early atau early? Iya, itu lah Iya, early Pokoknya asrama itu dimana ibunya dulu sekolah Dan dia pengen banget kesitu Karena ibunya kan udah meninggal Dia pengen banget lanjutin sekolah disitu Terus pas dia udah pindah Akhirnya dia ngerasain banyak hal-hal aneh Kenapa temen-temannya satu persatu mulai celaka gitu Dari situ dia menemukan alasan Kita deh Aku disini berperan sebagai Gi Aku disini itu temen sekamar sama Nenny Aku berperan sebagai Sheila 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 ini anak baru juga Anak baru SMA kan Semuanya baru Nah nanti dia akan bersahabat dengan Nenny Nennynya sama Nenny Manopo Kalo aku disini berperan sebagai Hilda Hilda itu ya antagonis Terus usil Terus kayak kesel gitu sama Nenny Tanpa alasan Ngerasa tersaingi kali ya Ada dendam-dendam di mana gitu Nggak suka orang baru Nggak suka orang baru Aku Nggak suka orang baru Nggak suka orang baru Belumnya disini cewek semua Iya kita tuh mengangkat persahabatan banget sih disini Apalagi ini tuh asrama khusus cewek Jadi bener-bener semua pemainnya tuh cewek semuanya Jadi nggak ada percintaan-percintaan gitu Nggak Jadi lebih ke persahabatan Persahabatan Iya Dan apalagi kan ini berceritakan di Apa sih Tempatnya itu Di asrama kan Jadi Nggak 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 terlalu banyak kan cerita yang kayak gitu Udah lama banget Nggak ada yang ceritain tentang asrama Udah lama yang Ceritain tentang percintaan gitu Jadi unik sih menurut aku Apalagi ini tuh diangkat dari Novel Iya Jadi Penulisnya itu masih muda banget Dia baru lulus SMA kalau nggak salah Sekarang Sekarang baru banget lulus kuliah Oh Baru banget kemarin Baru kelar kuliah Aku lupa senulisnya Iya bukunya Soalnya banyak banget Iya bukunya soalnya banyak banget Beberapa tahun yang lalu kan Bukunya banyak banget Dan aku juga sempet stalking penulisnya gitu Gue baru kemarin stalking penulisnya Baru banget lulus Di lulus UI Wow keren banget ya Penulis kita Tapi kita sendiri belum pernah ketemu sih Sama penulisnya Karena ini pertama kali main film horror Jadi ini pengalaman pertama main film horror Dan yang pengalaman di sling-sling gitu-gitu Banyak sih Kayak banyak pelajaran-pelajaran yang bisa direpet Soalnya ada acting coachnya juga disini Dan kita selalu coba untuk Ngobrol, diskusi Gimana-gimana karakter kita baiknya gitu Cukup singkat sih Kayak semingguan Seminggu untuk semua segala macem proses Iya Karena emang Agak Ngebut gitu sih Tapi kita banyak briefing lagi sih Di set Sebelum mulai shooting Sebelum action gitu Kita briefing lagi Cocokin gimana benarnya Karakter masing-masing Iya Banyak ketakutannya Seru sih sebenarnya Karena kita cewek-cewek semua Cuman justru karena kita cewek-cewek semua Jadi kayak parno-parno sendiri gitu loh Pagi kita lokasi shootingnya tuh Di rumah sakit tua Atau di gedung-gedung tua gitu Kepake 13 tahun Jadi agak-agak creepy Creepy-creepy gimana gitu Ya udah gangguan-gangguan dikit lah Ya enggak scary-scary banget ke pengalaman aku Tapi ya pasti diliatin dikit-dikit Tapi kalau di rumah sakitnya enggak ada yang kesurupan Yang kesurupan malah di sekolahannya Dan padahal lebih sereman di rumah sakit Ya aku maksudnya enggak ngeliat yang terus-terusan ngeliat Ini ada terus disini Maksudnya kayak kadang-kadang nanti munculin Munculin Ngeliat gitu Misikaan Iblis ini kan udah mulai rame juga Terus kita lagi cerita-cerita horror sih Kalau gak salah Terus tiba-tiba Iya dan itu pas maghrib Disitu aku bilang Tadinya kan sinyal bagus kan LTE Terus tiba-tiba hape aku no service Kata-kata orang Kalau no service biasanya di screen kita ada gituan kan Jadi aku kayak bercanda aja Kok hape gue no service ya Jangan-jangan Pas baru ngomong jangan-jangan langsung gimana Langsung mati Lampu 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 Pas banget Pas detik Sina Call Kayak jangan-jangan Mati lampu langsung Woi Woi Jangan kemana-mana Si Adira kan lagi Dan Sina Call Dia diem doang Jadi dia kayak pas Kayak lu gimana sih Nih Aku sih percaya Pasti ada sih Cuman Gak Gak yang kayak di film-film Sini Maksudnya kalo ada Pasti ada Cuman mereka gak yang nyentuh atau gak yang nyakitin Nyentuh juga tapi gak yang sampe ngebunuh gitu Gak yang iseng juga Atau cowoknya kayak sandet baru ngebunuh Ya percaya ada gitu Tapi gak pernah ngeliat sih Jangan terlalu dipikirin juga Prosesnya gimana ya? Kayak gimana rasanya diseli Disini sih lumayan pegel ya Kan abis itu kayak nantiin dijatuhin di tangga atau gimana Jadi kayak harus naik lagi jadinya Ya pegel Ada orang profesional juga yang jagain juga kan Jadi meskipun pasti adalah biru-biru dikit ya kan Tapi kerem Gimanapun caranya tuh Biar gak luka yang parah gitu Aku sih gak pake Sebenernya kalo misalnya untuk peran masing-masing Ya 75% gak pake deh Karena harus keliatan muka Supra daranya juga gak mau Karena kan biar emosinya juga real gitu loh Kayak beda kalo orang lainnya Kita gak liat jatohnya kayak gimana Rasanya kayak gimana, paniknya kayak gimana Satetit sih tapi Filma kan ntar jadi keren ya Tidak susah sih ya kayak tidur biasa aja Ya bedanya jangan terlalu nafas gitu Jangan terlalu nafas Oke Jangan sampe kayak perutnya gerak ya Iya Buat aku yang digantung terbalik dari tangga gitu Kataan tegan gitu nanti Ya jari tangan jatoh gitu Seru ya Seru Kayaknya polen sini aku gak tau juga sih Aku suka banget Yang kayak Kita lagi nyari tau alasan-alasannya Gimana bisa terjadi kayak gini Kayak seru sih Karena aku emang suka yang Investigasi-investigasi kayak gitu Terus jadi kayak menarik aja gitu loh Nyari tau Terus research Terus nanya-nanya Itu sih menyenangkan gitu Kalo aku sih Ya paling Kayak pas adegan-adegan Dimana aku itu Ngebantu si Neni Segala macem Jadi kayak Sekakunya Karakter Sigi Dia Karena Dia sebenernya Kalo bisa terhadap si Neni ini Dia peduli Dan ada alasan tersendiri Kenapa dia peduli Padahal dingin ya mukanya Iya Padahal mukanya harus datar Kalo untuk aku sih Karakter Sigi Kalo untuk aku sih Emang kaku Butuh buku Pinter Tapi dia gak mau berteman Karena emang Emang gak mau Karena niat dia cuma satu Di sekolah itu kan Untuk anggap beasiswa doang Jadi kayak Dia emang gak kepikiran Pengen bergaul Ini itu gitu kan Dan sejak dia ketemu Di momen Neni itu Jadi susahnya Harus Nunjukin keperluian Tapi mukanya harus datar Jadi kayak Emosinya tuh harus Pas gitu Jangan terlalu nunjukin Tapi Jangan terlalu datar Harus kayak Kasih liat juga Kayak Apasih body language nya Segala macem Gitu loh Ini harus pas gitu Kalo aku sih Wow Aku paling Yang kayak Berasa banget Itu Pas adegan fisiknya Malah Kalo karakternya sih Emang lumayan susah dicari Cuman Adegan fisiknya tuh Bener-bener seharian Dari jam 10 Sampai besoknya lagi Jam 1 Jam 2an gitu ya Iya Dari itu emang Disling Atau gak ditarik-tarik Atau gak Emotionnya tuh Yang bener-bener Strongly Ketakutan Atau yang marah Atau yang gini Kayak bener-bener Kuat banget gitu loh Jadi Berat Emotionalnya Dan fisiknya juga Jadi pas pulang tuh Udah bener-bener bengong Gak bisa diajak ngobrol Mau makan juga udah enggak Udah kayak Gidur pikirannya Kalo udah blank gitu loh Orang ngomong udah gak masuk Udah kayak Pulang Udah pulang Kalo aku Yang diulang-ulang Yang tadi sih Yang gue insin aku Yang dari tangga Itu diulang-ulang Soalnya yang Harus keliatan natural Yang palanya kepentok Gitu-gitu Hahaha Seperti kepentok asli itu Iya kepentok asli sih Hahaha Terus yang badannya Harus kebanting gitu Temen-temen kalo mau liat Nicole disiksa Gitu-gitu Iblis Dan juga Ada Lumayan sih Hantunya gak cuman satu Cuman yang main Waduh Main hantu dong Boss Big Boss nya Itu Iblis Ini namanya Etemu 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 Iya Itu dari Kalo gak salah Yunani Iya Jadi itu Emang ada Bukunya juga Nanti Yang ngejelasin Kenapa namanya Etemu Terus Kenapa dia bisa ada Dan kenapa Dia punya anak-anakannya Iya Setiap awalnya Hmm Apapun 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 cobaannya Susah senang Kita bersama-sama Terus juga Ada Sain peninggi Potong aja gak apa-apa Hahaha Ada juga Sisi Kekeluargaannya Cuman itu Nanti di explain di movie nya aja Pokoknya Yang pasti itu Persahabatan ya Girl Power Hmm Sama kekeluargaannya juga Nanti Pokoknya nonton lagi Untuk tau Hehehe Nonton Nicole Disiksa Hehehe Hehehe Nonton film ini karena ada Zoe Jackson Nah Dan Anda Rebella Koper Hehehe Nicole Parhamis Hehehe Nah nonton Nonton film ini Karena Untuk Ngerti artinya Persahabatan Oh Lucu banget Iya sih bener Dan persahabatannya Soalnya disini tuh Gamas banget Karena aku tuh kayak Geli sendiri gitu Geli Karena gengsian anaknya Dan ini tuh yang Udah Persahabatan yang kayak Udah gak gengsi Bener-bener Semarah-marahnya tuh Tetep pengertian Gitu loh ya gak sih Iya Kalo aku jadi Sheila sih aku ngambek aja Udah ngambek temenan Iya sih Iya sih Kalo gue banyak kayak Oh Allah gitu Setia banget Ben Karena Persahabatannya Karena banyak Apa Moral-moral Dari ceritanya Dan karena Filmnya super deber asing Karena itu horor Dan ceritanya juga Dan ngaget-ngaget Kenapa ngaget Salah satunya sih Ceritanya Aku suka banget Karena alasan aku ngambil film ini Juga ceritanya Lu Jangan lupa Nonton film Bisikan Iblis Mulai Tayang 13 September 2018 Di seluruh Bioskop Indonesia Yeay